Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama saya di channel Cita-Cita Nah, kali ini kita akan sharing lagi nih Beberapa jurnal pada bidang MIPA Matematika dan IPA Ada Fisika, ada Biologi dan Kimia Sinta 2 gratis Oh iya, Sinta 2 dan 3 ya Sinta 2 dan 3 gratis Nah, kita lanjut langsung saja pada jurnal yang pertama Ada JPSA atau Journal of Physical Science and Engineering Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang Nah, jadi setiap tahun Ada 2 kali ya, 2 for 2 ini 2 issue Yaitu bulan April dan bulan Oktober Nah, disini disebutkan bahwa Ada editors, welcome scholars, researchers, and practitioners of physics around the world To submit scholarly articles to be published through this journal free of charge ya Jadi jurnal ini gratis Nah, kita lihat apa saja scope dari jurnal ini Ada Astrophysics and Cosmology Ada Atomic and Molecular Physics Ada Biophysics Ada Chemical Physics Ada Condensed Matter Physics Ada Electrical and Electronic Engineering Ada Electronics and Device Physics Ada Engineering Ada Engineering Kemudian ada Fluid Dynamics Ada Geophysics Kemudian ada Komputasi dan Teori Ada Nanotehnologi Ada Fisika Nuklir Kemudian ada Optik dan Photon Kemudian ada Fisika Plasma Dan Fisika Kuantum Nah, jadi Bapak Ibu Yang di bidang Fisika dan Teknik Ya, khususnya teknik-teknik Fisika Itu silahkan Submit artikalnya disini Nah, jurnal ini masuk dalam kategori Sinta 4 Dengan H-Indeks 4 Dan jumlah citasi 57 ya Oke, kemudian kita berajak ke jurnal selanjutnya Ada Jurnal Science dan Teknologi Universitas Pendidikan Ganesha Nah, untuk jurnal ini Beberapa fokus ya Fokus bidang Ya, pertama ada Matematika Ada Biologi Ada Fisika Ada Kimia Informatik Kemudian Elektronik Dan tentang Mesin ya Kemudian All papers of view review by at least two reverse Kemudian jurnal ini Masuk dalam kategori Sinta 2 Oke, lumayan bagus Sinta 2 Nah, kita lihat Bagaimana artikel Profession Charge-nya Disini jelaskan bahwa No Charge for Processing and Submission Berarti jurnal ini gratis ya Oke Nah, kita lihat Apa saja sih skop yang dapat diterima oleh jurnal ini Disini dijelaskan Seperti tadi yang saya sebutkan ya Ada Matematika, Biologi, Kimia Mesin, Elektronik, dan lain sebagainya Oke, silahkan dimasukkan artikelnya ke sini Ini Jurnal Science dan Teknologi Masuk dalam kategori Sinta 2 Oke, kita lanjut Selanjutnya ada jurnal Selulosa Jurnal Selulosa ini diterbitkan oleh Kita lihat dulu siapakah penerbitnya adalah Sinta Fopal Pempepo Ministry of Industry Berarti Kementerian Industri ya Jadi diterbitkan oleh Kementerian Industri Nah, kita lihat Untuk jurnal ini Dipublikasikan setiap bulan Juni dan bulan Desember Oke, silahkan Nah, kemudian Disini dijelaskan bahwa Accepted articles will be published every June and Desember Online submission and online publication in Jurnal Selulosa Will be charged at no cost Berarti gratis Nah, kita lihat Disini Untuk article processing charge-nya Ditegaskan kembali bahwa Tidak ada Pembayaran sama sekali ya Baik itu submitting, view reviewing, editing, publishing, and shipping Nah, kita lihat Apa saja sih skopnya Jadi, jurnal Jurnal Selulosa Is a journal that provides Scientific information research Aimed at researchers and engineers In academia, research institutions Government agencies, and industry Jurnal Selulosa Publish original research papers Review articles and case study Fokus on cellulose Cellulose derivates Kemudian ada PAP technology Ada PAP technology Environment Ada bio binary Kemudian Topik-topik Yang sesuai Oke Jadi, ini punya pemerintah ya Dalam hal ini Kementerian Industri Jurnal ini Masuk dalam Kategori Sinta 2 Dengan H-index 11 Dan jumlah citasi 791 Silahkan Masukkan Artikelnya Kesini Kemudian Selanjutnya Ada media Komunikasi Rekayasa Proses dan teknologi Tepat guna Atau Metana Nah, ini kira-kira Masuk Mipan Kita lihat di skopnya Oke, untuk fokus Dan skopnya Di bidang teknik kimia Ini ada teknik kimia Teknologi kimia pangan Ada pangan lokal Ada separasi Teknologi tepat guna Industri Dan lingkungan Oke, bisa lah ya Jadi yang di teknik kimia Silahkan Masukkan artikelnya Kesini Nah, kita lihat Bagaimana Processing Charge-nya Artikel Processing Charge-nya Setiap artikel Yang dikirim Ke editorial Metana Tidak dipengurut Biaya apapun Termasuk biaya Pengurusan artikel Upsark dan Full text Dapat diunduh Secara bebas Oke, gratis Diterbitkan oleh Universitas Di Ponegoro Undip Kita melangkah Oh ya Jadi untuk jurnal Metana ini Masuk dalam kategori Sinta 3 Dengan H-index 10 Jumlah citasi 312 Oke, kita lanjut Selanjutnya ada Kemudian Ada jurnal Riset Biologi Dan aplikasinya Jurnal ini Diterbitkan oleh Oke, let me see Siapakah penerbitnya UNESA ya UNESA Nah JRBA Jurnal Riset Biologi Dan aplikasinya Untuk jurnal ini Fokusnya itu Kita lihat Original article In all areas Of biological science Including Ecology Animal and botany Sistematic Mikrobiologi Ada zoologi Botany Bioteknologi Ada genetics Ada evolution Dan penerapannya Jurnal ini Dipublikasikan Dua isu Pertahun Yaitu Bulan Maret Dan bulan September Dalam bentuk Dalam versi online Ya Oke Nah kita lihat Untuk jurnal ini This journal Charge The following Other fees Jurnal ini gratis Ya Untuk Artikel submission Fast track review And article publication Oke gratis ya Kemudian kita lihat Untuk Sinta Mas Jurnal Biologi Dan aplikasinya Yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya Masuk dalam Kategori Sinta 3 Dengan H Indeks 4 Dan jumlah Citasi 43 Oke Nah kita Lanjut ke Jurnal selanjutnya Ada apa nih Ada Alkimia Alkimia Jurnal ilmu kimia Dan terapan Diterbitkan oleh Jurusan kimia Fakultas sains Dan teknologi UIN Sunan Gununjati Bandung Nah disini Disebutkan Bahwa Jurnal ini Publish Twice a year Berarti Dua kali setahun Ada bulan Juni Dan bulan Desember Nah kita Lihat untuk Skopnya Apa saja Ada Kimia Murni Termasuk Anorganik Kimia Anorganik Kimia Organik Bio Kimia Fisik Kimia Sama Kimia Analitik Oke Nah itu Skopnya Kita Lihat Untuk Biayanya Berapa Sih Disini Dijelaskan Bahwa Auders Are not Required To pay Electrical Submission Fee As a part Of Submission Process To contribute To review Cost Jadi Tidak 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 Usah Membayar Untuk Submission Dan Juga If this Paper Is Accepted For Publication You Will Not Be Asked To Pay An Art Publication Free To Cover Publication Cost Jadi Tidak 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 Pembayaran Untuk Public 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 Tidak Ada Silahkan Yang Dikimia Masukkan Artikel Kita Lihat Untuk Jurnal Ini Masuk Dalam Kategori Sinta 3 Dengan H Indeks 5 Dan Jumlah Sitasi 125 Oke Kita Lanjut Ke Jurnal Berikutnya Ada Wahana Fisika Wahana Fisika Ini Atau Jurnal Fisika Antara Apanya Physics And Its Application Journal Diterbitkan Oleh Program Studi Fisika Universitas Pendidikan Indonesia Nah Jurnal Ini Berapa Isunya Ini Dua Jadi Dua Kali Dalam Setahun Diterbitkan Di Bulan Juni Dan Bulan Desember Nah Untuk Disini Dijelaskan Bahwa Wahana Fisika Does Not Charge Any Processing Or Publishing Fee For Every Artikel Publish Jadi Gratis Ya This Journal Provides Immediate Open Access To Its Content On The Principle That Making Research Freely Available To The Public Supports The Global Exchange Of Knowledge Jadi Gratis Silahkan Bebas Diakses Bebas Di Download Dan lain Sebagainya Nah Kita Lihat Untuk Jurnal Ini Masuk Dalam Kategori Sinta 3 Dengan H Index 5 Dan Jumlah Sitasi 93 Nah Demikianlah Beberapa Jurnal Terindeks Sinta 2 Dan Sinta 3 Gratis Pada Bidang Matematika Dan Ilmu Pengaturan Alam Khusus Dalam hal Ini Ada Fisika Biologi Kimia Dan Ilmu Sains Lainnya Jadi Sesuai Dengan Tema Tema Yang Sudah Dijelaskan Tadi Jika Punya Artikel Cocok Silahkan Dimasukkan Kedalam Jurnal Tersebut Nah Kita Akan Terus Update Sharing Sharing Beberapa Jurnal 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 Gratis Untuk Sinta 3 4 5 6 Sinta 1 Dan Jurnal Terindeks Kopus Yang Gratis Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh